Selamat menonton channel Bang Alpian Dan saya sendiri Bang Alpian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pahri Ulita Samandaya Apa kabar kalian semua? Saya sehat aja kan? Nah, kali ini aku ada cerita baru Yaitu mengenal asal-usul suku Dayak Saat ini Indonesia memiliki 300 kelompok etnik Atau suku bangsa Yang terdiri dari total 1340 suku bangsa Salah satu suku yang paling populer di telinga masyarakat Ialah suku Dayak Suku Dayak merupakan suku yang berasal dari Pulau Kalimantan Namun apakah kalian tahu Bagaimana asal-usul suku Dayak? Dilansir dari Kemendikbud Suku Dayak merupakan keturunan dari imigran Asal Provinsi Yunan di China Selatan Lebih tepatnya berada di sungai yang sekian Sungai Mekong dan Sungai Menan Pada awalnya Kelompok ini menuju ke Semanjung Malaysia Kemudian menyeberang menuju bagian utara Pulau Kalimantan Nah, nama Dayak pada awalnya Merupakan sebutan untuk penelituk asli Pulau Kalimantan Oleh karena penyebarannya Berawal dari Semanjung Malaysia Maka wajar saja apabila keberadaan suku Dayak Tersebar ke wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia Di daerah Kalimantan Selatan Pernah berdiri sebuah kerajaan Yang dibangun oleh suku Dayak Dalam tradisi lisan Kerajaan ini disebut Nansarunai Usak Jawa Dan diperkirakan berdiri pada kurun waktu 1309 Hingga 1389 Arti dari nama itu Adalah kerajaan Nansarunai Yang telah dihancurkan oleh Pajapahit Nah, akibat dari runtuhnya kerajaan Nansarunai Suku Dayak Manyan pada asal itu menjadi terpencar Ke beberapa daerah Beberapa daerah termasuk daerah Pedalaman wilayah suku Dayak Lawangan Kemudian Suku Dayak kembali terpencar Saat agama Islam mulai masuk Melalui para perdagangan Melayu Yang berasal dari kerajaan Demak Sekitar tahun 1520 Masuknya pengaruh ajaran Islam Membuat sebagian besar suku Dayak Dan beberapa daerah memaluk agama Islam Dan melakukan akulturasi Dengan kebudayaan Islam Sebagian anggota suku Dayak lainnya Yang memilih tidak untuk masuk Islam Tetap beku untuk berpenoman pada agama yang setiap lama mereka anu Kemudian mereka kembali menyelusuri sungai Masuk kepada laman dan bermukim di beberapa daerah Seperti batang Labuan Amas Batang Amandit Margasari Amuntai Kayu Tangi Dan batang Balangan Setelah banyak yang terbagi-bagi Saat ini suku Dayak memiliki 6 rumpun Yang terdiri dari Punan Opokayan Kelamantan Ote Danung Naju Murud Dan Iban Nah Keseluruh rumpun ini Terbagi di seluruh pulau Kalimantan Nah Itulah asal-usul dari suku Dayak Padaudah tahu kan sekarang Pentingnya budaya Akan membuat masyarakat lebih kuat Dengan keberagaman budaya Akan mengajarkan kita Arti toleransi Dan saling menghargai Budaya juga merupakan bagian Yang tidak bisa dipisahkan Dalam kehidupan manusia di dunia ini Dari budaya inilah Lahir peredapan besar manusia Orang yang tidak mengetahui sejarah Asal-usul Dan budaya yang selalunya Itu seperti pohon tanpa akar Nah Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis pada kolom komentar Itulah yang dapat saya ceritakan Pada kali ini Kalau ada kata-kata yang salah Baik tempat Nama daerah Nama kota Atau menyinggung kalian semua Kiranya Saya mohon maaf sebesar-besarnya Adil Katerino Bacaramin ke suraga Bersengat ke Jebata Saya Bangal Pemimpin Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Kembali